Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otomotif Kali ini saya sedang dalam perjalanan Mengitari Kota Bandar Lampung Bersama dengan Om Bajar Ajai Oke, di kesempatan malam hari ini saya akan coba tentang bertanya tentang kendaraan ya Karena saya belum begitu paham dengan kendaraan Kebetulan saat ini saya berada di dalam unit mobil Honda HR-V ya, Prestige ya ARP Prestige 2015 Dan saya takjub dengan beberapa fitur yang ada di interiornya ya Mulai dari dashboard serta fitur-fitur yang lain Kita mau bertanya dulu nih Om Bajar Boleh, boleh Sekaligus dijelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dalam dashboard Atau bawaan mobil ya Standarnya ARP Dimulai dari mana Om kira-kira Om Dari tampilan dashboard kali ya Dari dashboardnya ini sudah yang bagus punya yang silver ya Warnanya bagus Crown ya Brown Brown Jadi untuk tampilan dashboardnya begini bahkan elegan banget Caman gitu kan AC-nya juga sudah tampilannya sudah asik Buas Jadi untuk menumpang di sebelah kiri dimanjakan sekali Dan fitur-fitur yang lain yang tidak di semua kendara ada Ya kita lihat aja contohnya Seperti ada fungsi cruiser Kemudian ada Brick ya Brick manualnya Pake elektrik disini Kemudian ada sistem Untuk di kota nih Biasanya di kota enak-enak Pake ini dia automatic brake Oke Ini 2015 Prestige Tipe HRP Prestige ya teman-teman 2000 cc ya Om 2000 cc ya 500 lupa saya Iya Dia pake Matic sudah Matic Dan saya suka di ini nih Om Pogo Saya sukanya di Prestige ini Dia ada fungsi cruiser Cruiser itu apa dong Fungsi cruiser itu ini Om Jadi untuk pengunci kecepatan ya Om Oh brake ya Brake ya Brake stop ya Pengunci kecepatan bukan brake stop Otomatis ya Otomatis kecepatan di kunci ya Dia tombolnya dia ada di setir nih Di bagian sini setir Jadi kalau misalkan teman-teman Perjalanan jauh Yang tall Tidak terlalu banyak bermain kecepatan Kecepatan konstan stabil Ini bisa di kunci Iya jadi auto ya Autopilot ya Auto Autopilot untuk speednya Speednya Catatannya Speednya harus di atas 40 km per jam ya Berarti hampir sama sama mobil nenek saya lah ini Oh iya Ini anak-anak lu kan yang waktu itu Makain nos ngelosan mobil lu ya Karena autopilot dia nggak bisa nyumpir Ya misalkan kita kecepatan di atas makul Untuk kita buat kecepatan 100 ya Teman-teman 100 deh Di tol kecepatan 100 konstan Kalau kita manual kan kita harus injek pedal gas ya Untuk menstabilkan di kecepatan 100 Nah di price di sini Dia ada fungsi cruiser Di sini cruiser namanya Ini cruiser ya Jadi kalau kita ini kita aktifkan fungsi cruisernya Kita diatur kita kira kecepatan 100 Dia tanpa kita injek pedal lagi Sudah di 100 terus ya om Tapi ketika dia nge-rem dia berubah ya om ya Waktu kita nge-rem dia reset Oh iya Otomatisnya sudah berubah ya Otomatisnya nge-buka sendiri Jadi lebih aman ya Badan kecepatan darurat Emergency Kecepatan tertinggi Kita nge-rem otomatis Cruisernya reset nol lagi ya Oke selain itu ada fitur apa lagi om? Dan semua kontrol audio dari sini semua Iya disetir ya Untuk like Tampilan ini ya Apa ini namanya nih Layar lah ya Ini yang apa Kilometer ya Kilometer punya ini tampilin Nah ini warnanya bisa berubah-berubah nih Asik nih banget deh Iya 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 Agar sekali Dan nyaman ini Bener-bener ya teman-teman Untuk HRV tipe Precise ini Untuk kenyamanan Di nomor satukan Dan Untuk drivernya dimanjakan sekali itu Om Pobol Iya 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 Ada cerita nih Om Pobol Saya waktu itu pernah ke Luar kota nih Makin tandaan ini Saya kan biasa pakai manual Om Pobol Jadi makanya ini Saya pakai pasang cruiser Di kecepatan 100 Di jalan tol itu Waktu itu Memang ngantuk tuh Gitu ya Memang ngantuk Memang ngantuk Ya abis memang sudah dikunci Kecepatan Dia mau nanjak Mau turun Ya pokoknya 100 Sejauh dia 100 Karena auto pilotnya Tadi diaktifkan Jadi kita dimanjain banget Sehingga semua-sema Sistem elektronik semua Sehingga kita Aktivitas kegiatan kita Dikendalain Hanya main di Tombol-tombol ya Tombol dan disetir aja Gitu kan Bagi kita gak ada Kegiatan untuk Kalau manual Ada main gigi Naik turun Kugling kan gitu kan Kalau ini kita nganggir Ini udah sunroof ya om ya Ini bukan sunroof Bukan ya Moonroof Moonroof ya Moonroof Iya kalau sunroof kan Matahari ya Moon itu bulan Kalau malem dia moonroof Kalau sunroof itu Siang Sunroof Sunroof itu Dia membukanya Kalau ini kan bergeser ya om ya Ada dua pintu Satu pintu Penutup atas Kemudian ada Kacanya Nah ini namanya Moonroof Kalau sunroof itu Dia ngebuka begini om Kayak jendela ya Jadi anginnya masuk Berarti yang di rumah tempat saya itu Namanya sunroof ya Jendela rumah itu ya Kalau boleh diaktifkan om ya Oh di Coba ya Tombolnya ya Coba lihat ke atas Tuh Ini bisa Awas Ya ini agak ranai Coba saya buka ya Tahan Tahan dulu Nah ini dia guys Oke guys Nah itu dibuka ya Jadi bisa buat maling mangga tetangga nih ya Nah tuh Kalau ada buah tinggal ambil Kalau tangan gak mau kelihatan Manggahnya diselit ditutup Nanti putus manggahnya Jadi kayak artis Iya Bisa berdiri disini Bersaya halo 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 Iya Ini sama kayak mobil nenek saya lagi Ini kayak gini Ini kayak vlog Kita tutup lagi om Debu om Tutup lagi ya Tutup lagi ya guys Nanti Debu Iya Iya Selain Fitur Dari auto Vlog Double door frame Terus Yang lain-lain Lain Brake Brake speed ya Apa ya Brake hold Itu apalagi dong Yang terdapat dalam fitur HRV ini HRV ini Tipe prestige Prestige ini Kena tertinggi ya Banyak sekali ya Nyaman Yang jelas nyaman lah ya Nyaman dan dimanjakan Gak semua Kendaraan Terus kayak Pak Jiro lah ya Pak Jiro fasilitasnya begini Kalau fortuner aja Kayaknya gak Semua tipe fortuner Yang punya fungsi cruiser Terutama saya Senangnya di cruiser Tipe fortuner Yang mana Senyap Senyamanya Senyap banget ya Naman Pokoknya dibanding Menteri Manjakan lah Gak nyesel deh Punya HairVesties Gitu Kalau temen-temen Ada perbandingan Kita ngambil Prestige aja Kalau untuk kaki-kaki Om Gimana menurut Kalau kaki-kaki Kita sendirin Kalau untuk Brand Honda Gak ada lawan Gak ada lawan Diakui Kalau brand Honda Gak perlu diragukan lagi Untuk kenyamanan Di kakinya Oke Om Pajar Ini Untuk Kabinetnya Head unitnya Sudah masih Bawaan Sudah bawaan Sudah bawaan Oke Dan cakep banget guys Buat temen-temen Yang berkeinginan Punya rencana Atau niat Ingin membeli Atau berganti Unit mobil Bisa direkomendasikan Tentang unit mobil Honda Itu Honda HR-B Ya Yang tipe Prestige Dan cukup Ramah lingkungan juga Karena berbahan Bakar Bukan solar ya Gitu ya Terus Untuk di kantong Ya Saya rasa Cukup mencekik Ya Memang ada Ada Peminggan Memang cukup cadangnya Memang cukup cadang ya Kalau untuk Honda Memang cukup cadangnya Lumayan dibandingkan Dengan yang merek Plane Toyota Misalkan Tapi untuk Rekan-rekan otomotif Semuanya ya Semuanya kita kembalikan Ke Hobi Minat Dan keingin masing-masing Kembali ke diri masing-masing Iya Mungkin Hanya ini saja Sedikit info dari kami Terima kasih banyak Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Pada channel Sampah Boy Nah ini dengan Om Pacar ya Pemilik langsung Dari Sampah Boy Oke Kita lanjut Dalam perjalanan pulang Sebentar lagi Sampai rumah Doakan kami Doakan kami Semoga sampai Tujuan Sampai di rumah dengan selamat Amin Saya selamat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa woulda Sampai jumpa dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya